PT Indonesia Asan Aluminium atau Inalung, unit peleburan Kepala Tanjung, berkomitmen untuk terus menjadi wajah dari kemajuan peradaban Indonesia di sektor peleburan dan pengolahan aluminium nasional, serta efisiensi energi, hal ini untuk mencapai kedaulatan industri aluminium di Indonesia. Dengan inovasi, kemandirian, dan kolaborasi melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang meliputi keminaan UMKM, konservasi lingkungan, pendidikan dasar dan menengah, serta Inalung terus berusaha untuk memberikan kontribusi nyata tidak hanya di sekitar perusahaan, tetapi ke skala yang lebih besar secara nasional. Dulu saya sebetulnya pekerajin arang. Setelah saya ditangkap, saya mendekati Pak Ajiji yang dia bilang memang hutan mangrove tidak boleh dirusak. Nah makanya pada saat itu saya diajak bergabung. Setelah saya gabung, dikasih masukan bahwasannya saya harus membibit, saya harus menanam dengan kita cari bibitnya, nanti mana yang rusak ya kita tanamnya balik. Kita tanam kembali gitu. Dengan disitu saya timbullah kecintaan saya dengan mangrove kan bahwasannya mangrove ini harus kita rawat. Pengalaman saya dulu juga merusak kan gitu bang. Rupanya mangrove ini tidak juga gampang kita menanam mangrove ini gitu bang. Setelah kita tanam, tiba-tiba dirusak orang juga kita sakit hati sekarang ini bang gitu. Sebelumnya Pantai Sejarah ini mungkin kita ketahui hanya sekedar tempat pengembangan objek wisata awalnya, tetapi sekarang kita sudah melebar. Dengan PT Inalum dalam hal pengembangan wisata ini. Kami sedang mengembangkan wisata dengan minat khusus. Kita sering dikunjungi oleh kawan-kawan dari mahasiswa, dari UNRI, dari USU, untuk menjadi tempat penelitian mereka. Di dalam hal persoalan pengembangan hutan mangrove ini. Saya pikir kerjasama antara KTCM, kelompok tani cinta mangrove di Pantai Sejarah bersama dengan Inalum itu sangat baik ya. Dengan adanya menara pengamatan burung ini, itu akan sangat membantu ya peneliti burung atau mahasiswa-mahasiswa lah yang ingin melakukan pengamatan satwa liar di Pantai Sejarah. Itu tentu saja akan membantu kegiatan pelitian berjalan lebih mudah. Dengan adanya infrastruktur ini, menambah nilai penting dari kawasan ekowisata itu tadi. Langkah bijak kolaborasi dengan PT Inalum ini dalam membangun suri, ini juga bisa menjadi pendapatan anggota kita di dalam hal melakukan kegiatan pembibitan-pembibitan mangrove di sini. Bersama PT Inalum akan terus membangun inovasi-inovasi baru. Mudah-mudahan dengan website yang dibangun oleh PT Inalum ini, ke depannya kami di Batubara Mangurupak Pantai Sejarah ini bisa memberikan informasi-informasi di sekitar kita dan juga dari masyarakat luas nantinya. Alhamdulillah sampai saat ini Inalum tetap bersama kami dan membesarkan kami. Dibanding dulu dengan sekarang, produksi kita sudah semakin meningkat, penjualannya juga sudah meluas. Kalau dulu itu kita masih tergantung sama tutor kita, tapi kalau sekarang itu sudah jauh, kita bisa bikin sendiri. Dan sekarang kita yang sudah bantu tutor kita juga untuk produksi bahan dari mereka, kita yang bantu produksi di sini. Dengan demikian, pendapatan dalam kelompok ini juga semakin bertambah. Mudah-mudahan kegiatan ini oleh Inalum terus berlanjut, biar kolaborasi ini dapat memberikan contoh kepada pesan perusahaan yang belum melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Inalum. Terima kasih Inalum. Inalum tetap berjaya.